Halo, Sobat Guru di Indonesia. Video kali ini, kita akan membahas bagaimana membuat media pembelajaran yang berkualitas dengan memanfaatkan bahan alam. Media pembelajaran adalah alat bantu proses belajar mengajar di sekolah, yang digunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan atau keterampilan anak, sehingga proses belajar dan bermain bisa menjadi lebih menyenangkan dan berkualitas. Nah, Sobat Guru, pernah nggak ada dalam situasi seperti ini? Kehabisan ide padahal ingin merencanakan aktivitas pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna untuk anak. Kesulitan mendapatkan bahan atau material yang berkualitas dan modern. Kesulitan membeli bahan atau material di toko karena mahal. Pasti situasi ini sering dialami Sobat Guru, baik yang di daerah maupun yang di kota bukan? Sobat Guru adalah satu anugerah di mana alam Indonesia begitu kaya, seperti yang kita temukan di laut, hutan, dan gunung. Maka dari itu, alam dan sumber daya yang tersedia di dalamnya haruslah dimanfaatkan semaksimal mungkin dalam proses belajar dan bermain anak didik kita. Semuanya itu mudah kita dapatkan dan tersedia dengan cuma-cumakan, Sobat Guru? Nah, tantangannya adalah, Sudahkah Sobat Guru memaksimalkan alam untuk mendukung proses belajar dan bermain di sekolah? Ketika anak bereksplorasi di alam sekitar, terdapat begitu banyak stimulasi dan inspirasi yang bisa mereka dapatkan. Seperti ketika melihat pemandangan sekitar, mendengar berbagai jenis suara, mencium aneka aroma, serta menyentuh dan merasakan bermacam-macam tekstur. Aktivitas tersebut sudah pasti merangsang. Satu, Pemanfaatan fungsi panca indera anak. Dua, Kreativitas dan daya imajinasi anak. Tiga, Rasa ingin tahu. Empat, dan pastinya, anak akan belajar untuk lebih peka dan mencintai alam sekitar. Taukah Sobat Guru? Sumber daya alam seperti daun, ranting, bunga, batu, kayu, bambu, pasir, tanah, kerang, biji-bijian, adalah beberapa contoh sumber daya alam yang bisa Sobat Guru gunakan sebagai bahan pendukung media pembelajaran untuk membantu anak dalam mengenalkan konsep dasar matematika. Literasi bahasa dengan mengenalkan huruf. Dan juga untuk mengolah rasa lewat berbagai aktivitas seni. Nah, Sobat Guru, yuk kita berkreasi bersama membuat media pembelajaran menggunakan bahan alam yang diperoleh dari lingkungan sekitar kita. Contoh aktivitas Sobat Guru dapat lakukan misalnya, mengenalkan konsep angka, pola, dan hubungan menggunakan ranting, batu kali, daun, biji-bijian. Kita coba dengan ranting. Bisa digunakan apa saja. Ranting-ranting yang sudah Sobat Guru kumpulkan dapat digunakan anak-anak untuk mengenal konsep angka dengan cara mencocokkan setiap angka dengan benda yang sedang dihitung. Misalnya, Sobat Guru menunjukkan kartu angka 5 dan ajak anak menghitung jumlah ranting sesuai yang tertera di kartu tersebut. Lalu, Batu kali bisa digunakan juga untuk mengenalkan konsep angka. Di mana batu kali yang sudah dikumpulkan bisa ditulis angka 1 sampai 10 dan juga bisa digambar bulatan-bulatan. Kemudian ajak anak untuk mencocokkan jumlah bulatan dengan angka yang tertulis di batu. Atau, anak bisa menghitung jumlah ranting kemudian mencocokkan jumlahnya dengan angka atau bulatan yang tertera di batu. Lalu, Daun-daun bisa digunakan apa saja. Daun-daun yang dikumpulkan bisa dipakai untuk mengajak anak belajar tentang warna dan ukuran. Misalnya, ajak anak-anak mengelompokkan daun berdasarkan ukuran. Kecil, sedang, besar, atau mengelompokkan daun berdasarkan warna merah, hijau, coklat, kuning, jingga. Selain itu, biji-bijian bisa digunakan apa saja. Biji-bijian setelah dikumpulkan bisa digunakan untuk anak-anak belajar membilang. Gimana Sobat Guru? Seru kan berkreasi dengan bahan alam? Sumber daya alam yang berlimpah dapat Sobat Guru manfaatkan menjadi bahan atau media pembelajaran yang tiada batasnya, murah, dan mudah didapat. Sehingga mampu memberikan pengalaman yang baru, unik, dan menyenangkan kepada anak. Yuk, kita ramai-ramai menginspirasi dunia anak dengan berbagai kreativitas hasil pemanfaatan bahan alam di sekitar kita. Dan semoga, karya-karya Sobat Guru bisa turut menginspirasi Sobat Guru lainnya di seluruh Indonesia. Maka dari itu, jangan lupa sharing ke kita juga ya kreativitas apa saja yang sudah Sobat Guru dan anak-anak lakukan dengan menggunakan bahan alam sebagai media pembelajaran. Salam inspirasi untuk Guru Indonesia! Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!